Selamat datang di Tara Skat Talk episode kedua. Thank you my friend udah nonton di episode pertama. Oh, bentar loh, berembun nih my friend. Soalnya pake masker sama pacamata, jadi berembun. Di segmen apa kita lihat hal yang sama kali ini, kebetulan gue abis nonton Time After Time video skat salah satu yang awal-awal, itu partnya Mas Bima, Bima Girindra. Di part-part terakhirnya dia ada Oli Double Set, dan gue lihat-lihat, ini kayaknya spotnya ada di dekat Tara Skat nih. Jadi gue coba kesana naik sepeda, ternyata benar spotnya disitu. Dan gue coba untuk konfirmasi ke Opa Rico Pramuno, ternyata memang benar spotnya disana. Jadi ada lima stair di bawah yang warnanya marun, kemudian dilanjutin ada gapnya dulu sedikit, terus ada stair lagi tiga, itu putih. Mas Bima Oli dengan meyakinkan sekali, luar biasa sih. Karena ini spotnya ada di bilangan kampus, sekarang tuh spotnya ada perbedaan sama yang dulu, sekarang udah ada gerbang kralis besinya, jadi hanya dibuka itu pas lagi kuliah berlangsung. Jadi mungkin spotnya kalau untuk di weekend ataupun yang sepi-sepi agak susah tuh. Ada CCTV di mana-mana, sama security-nya juga bolak-balik. Kemudian di dekat situ ada spot lagi, dipanjat tebingnya, di seberangnya tuh ada spot lagi, kalau ini masih tergolong bisa dicek spotin. Adit juga pernah ngelakuin di situ, jadi spotnya tuh podium gitu, run-nya tuh agak melengkung gitu, podiumnya bentuknya agak melengkung, dan kita bisa ambil lights yang di sisi atasnya. Jadi kayak lights drop gitu. Untuk selanjutnya di segmen edukasi, membedakan tail sama nose. Kalau untuk grafik yang portrait seperti ini, sebenarnya gampang banget, tinggal dilihat aja. Ini tail-nya yang mana? Itu yang bawah biasanya. Tail-nya tuh yang bawah biasanya, nose-nya tuh yang atas. Kemudian kita juga bisa cari logo, ataupun tulisan-tulisan dari brand-nya. Kita coba cek yang landscape. Untuk landscape yang seperti ini, biasanya tail tuh lebih rendah dibanding nose-nya. Jadi kalau bisa kan kita lihat secara rata kayak gini, nah ini lebih rendah, dan ini lebih tinggi. Jadi bisa diasumsikan ini tail-nya, dan ini nose-nya. Biasanya itu ada tanda di sebelah sininya nih, untuk menandakan dia nose-nya. Ada sedikit cekungan di antara lobang bolt. Gitu, ma friend. Oke, itu tadi cara membedakan tail sama nose ya, ma friend. Semoga membantu. Kemudian kita mau sharing. Kemarin gue sama beberapa ma friend, pergi ke Cimaja, Tukabumi. Jadi kita cobain untuk surfing. Ternyata di spot yang pertama, pantainya tuh ternyata ombaknya lagi gede. Disarankan pindah sama lokal di sana. Terus kita pindah ke lokasi yang 15 menit dari situ. Dan ombaknya cukup bersahabat untuk yang baru, kayak gue. Jadi gue juga bisa belajar main surf tuh gak semudah apa yang dibayangkan. Jadi pasti ke gulung, ke gulung ombak dulu. Terus kita harus ke tengah dulu. Ini pengalaman yang kedua sebenarnya. Karena kita tek-tok, gak nginep. Jadi kita harus simpan energi buat baliknya. Jadi lumayan seru dan gak jauh dari Jakarta. Jadi worth it sih kalau mau ke sana. Oke, selanjutnya kita coba ngerespon dari video yang ada di sosial media nih, my friend. Pertama tuh ada Yuto. Di X-Game dia noli kabel real. Noli backside kabel real. Masuknya no slide ya. Di Volcano lagi. Wah, itu apa rasanya. Spotnya gak kelihatan. Dan harus rotate 360. Luar biasa sih. Muter. Dan terakhir yang gue coba lihat. Noli kabel real bagus tuh sebenarnya Kevin Romar. Jadi, wah luar biasa sih. Ini best trick di X-Games. Kita lihat lagi nih. Boom. Nice. Lanjut ada Tishan Jones. Ah, dia dengan powernya dan speednya. Dia oli-in Ferrari, mobil Ferrari di jalanan. Gokil sih. Dan ini lagi car free day kali ya. Gokil sih. Ini New York di sana tuh car free day mulu atau gimana sih? Gokil sih. Pede banget sih. Ini kalau ragu sedikit nih. Der. Wow. Oke. Sekian untuk Teras Ketol episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you my friend. Sip. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.